Ketahuilah sekalipun dia tidak menginginkanmu Dia hanya benci sendiri Keangkuhannya hanya butuh ditemani Dan hatinya butuh disanjung atas berbagai kisah perih yang pernah dilewatinya Mari kita telakal lebih jauh Suatu hubungan indah bila yang terjadi adalah saling Bukan sekadar yang paling tahu Dan dia sadar untuk menjalani perang dengan aktif dan partisipatif Setiap cerita, kejadian, gagasan, ide, mimpi, pencapaian Hingga lelah seharian Kau dan dia bergantian mengisi kesepian Saat menangis tertampung air mata begitu pula Saat bahagia Berbagi dengan bijaksana Tak ada yang berlebihan Semua terbagi secara optimal Tanpa mengerdilkan potensi Hangatnya kebersamaan Lalu Bila kau ketahui tidak pernah ada kesempatan yang sama Saat kau dan dia duduk di satu meja Sudah sepantasnya kau bunyikan sirine tanda bahaya Saking seringnya kau ada untuknya Sehari tak direpotkan olehnya Seperti ada yang kurang Di saat kau mulai menanyakan kabarnya Dia tanggapi dengan menanyakan posisi Kau sudah siap berangkat lalu dia menghilang Ini yang paling menyika logika berpikir Kenapa bisa ada Seseorang yang mengajak bertemu Begitu sudah siap untuk ditemui Tiba-tiba dia menghilang Itu kenapa Kok ada sih orang yang memainkan khawatir sebegitu hebatnya Hmm Apa Suap-suapan Saling nyentuh hidung Apa Berjalan bersama sambil bergandengan tangan Balas-balasan kata rindu Saling mengungkapkan rasa sayang Selalu dipuji dan digombalin Mengeluarkan kata-kata romantis Apa Apa Cubit dagu Apa cubit pipi Itu hanya ada di sekitarmu Sudahlah Kamu hanya benci sendiri Bukan ingin dilekapi Gimana Rasanya bertahan dalam kesakitan Hebat loh hatimu itu Bisa bertahan begitu lama menyaksikan tumbuh kembang sakitnya Tunas muncul Bunga semerbak harum Matang buah sedap ranum Kau yang merawatnya Menyiraminya setiap hari tanpa mengeluh Memupuk dengan sabar Membanggakan ke setiap orang Kau unggah di instastories instagrammu Kau jadikan kebanggaan di setiap sosial media mu Tiba waktu panen kau memetiknya Namun bukan kau yang merasakan manisnya Sudahlah Dia tidak mencintaimu Tidak pernah benar-benar mencintaimu Dia hanya sedang kesepian dan kebetulan Ada kamu Nyatanya Bukan kau kan Yang selama ini dia ceritakan sebagai kesayangan Altyazı M.K. Terima kasih.